Mengobati kerinduan para pecinta musik tempo dulu, CNN Indonesia bekerjasama dengan JK Records akan menyuguhkan sebuah konser musik bertajuk Senandung Rindu. Penandatanganan kerjasama kedua pihak dilakukan pada Jumat 28 April 2023 diwakili pemimpin redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, dan Leonardo Cristianto selaku CEO JK Records. Mengusung konsep Intimate Concert, gelaran akan berlangsung pada 3 Juni mendatang di MV Theater Transstudio Mall Cibubur, Jakarta Timur. Sejumlah penyanyi kenamaan era 80 dan 90-an akan menyemarakan konser. Sebut saja Heidi Diana, Obi Mesach, hingga Dien Tiesesa. Ya, itu konsep acaranya Intimate Concert ya. Jadi karena merontabel, makan, dan nikmatin acara, makan, penontonnya dimanjainlah, dibawa ke jaman dulu gitu dengan artis yang sekarang. Maksudnya mereka masih eksis sampai sekarang. Diki Charles, selaku Kepala Divisi Event CNN Indonesia, berharap kolaborasi ini dapat mencetak sejarah baru bagi CNN Indonesia. Kita mau bikin konser sama-sama. Kita rencananya tanggal Juni nanti, kita mau bikin konser sama-sama. Artis dari JK, kemampuan teknis dari teman-teman CNN. Tempatnya di Transstudio Cibubur. Itu kita udah pengalaman banget di situ. Tempatnya sangat representatif. Terus kemudian nanti juga pengunjung offline-nya akan diservis gitu. Dan nanti di on-air-nya juga tentu akan tampil dengan kualitas terbaik. Itu yang paling dekat yang kita mau lakukan sama-sama. Konser musik Senandung Rindu ini nantinya akan digelar secara live dan dapat disaksikan secara langsung maupun daring. Tiket dapat dibeli di laman detik event dan terbatas hanya 400 tempat duduk. Rafis Arinugraha, Fardanto Bimantoro, Jakarta.